Rezek ini wong elek mas Kalo kata Sri Bulat ada tuh di filmnya Mas Lugros Wong eleknya kudu lucu Wesseler lucu ngomong Kulturnya tetep kultur Jawa ya? Kalo dipukulinya sih batak sih mas Logatnya ngomongnya Dari logat sih Jawa Cuman kalo dari punggung kayaknya batak Maksudnya kekar Maksudnya kekar kuat gitu Gasper ya Wah apapun Kamu tuh nikah nanti akan bawa rezeki Nah akhirnya aku di perjalanan lah Liat di grogol gitu Liat ada ibu-ibu bawa anak kecil di trotoar Anak masih kecil udah malem-malem gitu Tidurnya di trotoar ibu-ibu Wah ini kayaknya yang kemakan ngomongannya temen saya tadi Taruhan kalo mas Putut kalah Biayain pernikahanku Lo kalah aku kalah aku biayain pernikahannya mas Putut Gimana? Adil? Iya tau adil tau Halo temen-temen ketemu lagi dengan saya Putut E.A. Kepala suku Mojo Aduh temen-temen Kali ini ada tamu dari istana Saya gak Gak menyangka kalo Istana akhirnya mau Mengunjungi kami loh Temen-temen Terima kasih Pak Pratik Terima kasih Pak Pratik Tak kira ini Tak kira apalah Lagi mau nyalon Gulkarn ya Pak Ketua Gulkarn Pak Mas Putut adil itu Air langgar tar tau Bukan itu kan Balil Balil Kamu sering dibilang balil Gak Tapi kan lebih Pak Pratik lo Dari Jogja Tetangga ku bro Oh iya tetangga Oh iya aku pernah dikasih tau Rumahnya Mas Putut itu komplek Ini ya Akademisi gitu Gak juga Tapi memang deket sama Mas Uceng Iya Pak Pratik itu rumahnya deket kuburan Mungkin itu syarat ya Mas Gak tau mungkin Aku nanya Aku nanya Mas Putut kan Mungkin itu syarat Benny Sirenggar Aduh Eh nama Benny Divikti Apa 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 Benny Diktiviti Benny Diktiviti Tak gue neng kamu Diktiviti itu apa bro Kamu kan bahasa Inggris Itu sebenernya konyol Mas Dulu kan awal-awal tuh Pokoknya itu Mepet Mau apa ya Mepet mau ikut selososelolah Kalau gak salah tuh harus Oh Mas Anang Batas ya Iya harus Pokoknya kalau bikin Twitter Lebih enak lah gitu kan Informasinya Nah aku Gak tau Twitter tuh apa Dulu kan mainannya Facebook Ike Friendster Facebook itu kayaknya Isinya aktivitas kita Gitu loh Dulu pokoknya Facebook itu kayaknya Apapun aktivitas kita Di Di posting disitu kan Friendster juga Terus aku mikir Ini kok ada username kok Gak kayak Kayak Facebook Kalau gak salah kan Akhirnya aku mikir Aktivitas Benny Ya Benny Diktiviti Gitu Oh Padahal soalnya dia lulusan Bahasa Inggris Terbaik di Yogyakarta ya Universitasnya Amin Walaupun bebannya itu ya Mas Beban Kenapa Soalnya kan bukan lulusan yang baik juga Soalnya Dari universitas terbaik Tapi Prodi ya Iya ya kan Tapi maksudnya Kamu bukan lulusan yang baik Iya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Karena bahasa itu kan Kalau gak dipakai ya Makin lama akan makin susah juga kan Untuk mengucapkannya Tapi kamu seharusnya Agak susah hilangnya Karena kan pendidikan kan Based on kurikulum kan Iya Ya bukan Kalau sastra kan Lebih mempercaya Memperdalam Hal-hal yang lainnya Kamu kan dipersiapkan untuk Jadi guru kan Iya bener Teorinya sih Masih nyantol Cuman kalau ngomong kan Gak cuman teori kan Harus Emang ada prakteknya kan Mas Tapi lulus bro Lulus Alhamdulillah Walaupun muka-mukanya Kayak muka-muka gak lulus Cuman dulu Ada cerita lucu Jadi Kaprodinya tuh Kebetulan om Wow Sepukuan sama ibu Sepukuan sama ibu Jadi ibu tuh dianggap Mbak Manggilnya mbak Karena mungkin Orang tuanya ibu tuh Lebih tua Lebih tua Nah jadi dititipin Nah kalau disadar Itu ada Kayaknya di kampus lain juga deh Ada minta dispensasi Nambah semester Kalau tahun ini Belum Apa Belum Pendadaran Nah Kalau di UGM gak bisa lah Oh gak bisa ya Bidahnya kampus bagus sama Ini Bagus Eh ini kampusnya Sanata Dharma Di setau saya ya Zaman saya kuliah ya Supaya temen-temen Tau sadar itu apa Kan belum Ngerti bro Ini UGM kan Mesti ngerti Wih Sombong Enggak Sanata Dharma ini Salah satu universitas terkenal Di Jogja Terutama jurusan Bahasa Inggris Dan atau Sastra Inggris Terbaik Bahkan ada yang bilang Lebih baik dari Sastra Inggris UGM Yang hal ini Sastra Inggris UGM itu Sanata Dharma Zaman aku masuk ya Sanata Dharma Dan Satya Wacana Salah tiga Oh ya itu Ya itu juga bagus Bahasa Inggrisnya kan Nah inilah lulusan dari Sanata Dharma Universitas terbaik Dengan jurusan Bahasa Inggrisnya Jangan main-main Jangan main-main Tapi ya Jangan diajak ngomong Inggris juga Udah lama sebenernya Lanjut tadi itu Jadi Karena Kak Prodi nya Om saya Saya minta Dispensasi itu Biasanya Tanda tangan Ada administrasi Terus Minta tanda tangan Sama Kak Prodi juga Jadi Udah tiga kali Bentar Ommu Kak Prodi Iya Terus minta tanda tangan Ke Kak Prodi Untuk memperpanjang semester Ke Kak Prodi lain Kak Prodi nya kan Om Iya Ke Kak Prodi Sama ke administrasi yang lain Kayak Apanya ya Oh iya T.U Gitu lah ya T.U Nanti ada dua Gitu tanda tangannya Nah Tiap ke Om itu Kayak Yang pertama Kedua itu Kayak Nanya Oh ini tanda tangan apa Yang keempat Itu Padahal saya mau daftar pendadaran Dia ngiranya Udah mau Minta dispensasi Saking gak percaya Pernakanya ini Bakal lulus Wah Jadi udah Udah siap-siap Udah gak Eh sorry Emang berapa tahun Kuliam Lima setengah Atau enam gitu Gak ada Apa-apanya Sama Yusri Yusri Parah sih Yusri parah Sampai ada materinya itu Itu kayaknya Tapi dia ini loh Di UMY itu Jadi Pokok kebanggaan Anak kampus Dosen-dosennya juga Bangga sama Yusri Padahal Mungkin mereka gak tau ya Filmnya Yusri belum pernah Ditonton mungkin ya Itu kan Sangat tidak Mencerminkan UMY ya Harusnya ya Mas Putut nonton gak Nonton Tapi ya kayaknya Udah terbuka Iya Cuman udah nikah Yusri udah nikah Baru lima setengah tahun Dispensasi Kalau gak tau ya Kalau sadar itu Memang kayak gitu Mas Jadi kayaknya Angkatan 2008 Kesini tuh kayak di Biar gak Gak apa ya Gak nurunin akreditasi Yang 4 setengah tahun Harus lulus ya Benar Oke oke Jadi gak dikejar-kejar Yang harus 4 setengah tahun Gitu Oke 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 Nah terus akhirnya lulus Lulus itu Pendadaran Oke Kalau boleh tau skripsinya Tentang Jangan tertawa Kalau kamu tertawa Itu memancingku tertawa Skripsinya Kalau judulnya Gak terlalu inget ya Tapi aku Ini saking Aduh saking Pokoknya Gak Gak apa-apa ya Tapi Tentang Karena teori Di pendidikan itu Susah banget Itu Apa ya Buat saya Lumayan susah Pedagogi Ya seperti itu Saya akhirnya mencari Novel yang Cerita Jadi meneliti novel Wah Meneliti novel Novel Yang harusnya Bahasa Inggris kan Harusnya bahasa Inggris Itu wajib bahasa Inggris Tapi Kalau kayak gitu Saya harus baca lagi Dari awal kan Dan mungkin Arti apa Kayak Pemahaman tentang novelnya Gak sedalam Sama novel yang mungkin Saya sudah baca Atau udah tau isinya Akhirnya saya nyari novel Yang bahasa Indonesia Yang sudah di Bahasa Inggris kan Atau Oh bukan bahasa Inggris Yang sudah ada terjemahan Bahasa Inggris Bukan Kebalikannya ini Kebalikannya Bahasa Indonesia Sudah di inggris kan apa Laskar Pelangi Weee Ini Apa Troops Rainbow Troops Rainbow Troops Ya Bener-bener Karena kan ada filmnya Karena aku suka banget filmnya kan Jadi kayak Yang penting ceritanya Udah ngelodok dulu Baru Nanti kita pusing-pusing Ke teorinya Udah Udah katam lah ya Iya Pendengar Mas Andrea Hirata Ini Ternyata Apa yang kamu ingat dari novel itu bro? Kalau dari novel Ya filmnya itu sih Ya maksudnya Diman-lamanya filmnya Dicekat boyo Soalnya kan Gak terlalu jauh beda ya Dari filmnya ya Tapi eramu itu eranya ini ya Memang era-eranya Andrea Hirata ya Iya Kan film terlaris juga kan Sebelum disingkirkan Filmnya Benidion itu Warkop Gak dong Warkop yang menyingkirkan dulu Kan beda genre ya Enggak tapi Film terlaris Enggak 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 Ngaruh Film terlaris masih Horror kan Enggak dulu Zaman dulu Jadi yang pertamanya Lip Film terlarisnya Laskar Pelangi itu Warkop DKI Ribbon itu Bini yang ngomong sendiri Soalnya Laskar Pelangi ini Film favoritnya Bini juga Oh gitu Iya Tapi kalau Warkop Bukan filmnya Bini kan Dia nulis Skripnya Oh iya Bini itu pintar ya Pintar banget Pintar banget Sama Ini sih paling Dan dia Ice Roma Eh bener ya Iya Emang Romanisti gak sih Romanisti Ini Mas Putut mau ngomong Orang-orang pintar tuh Ndukung Roma gitu ya Enggak Kan sih logismanya Begitu ya Enggak kalau Ngelihat Aku kan sering nonton podcastnya Yang kamu juga Dipanggil itu apa Titik Titik kumpul Titik temu Titik kumpul sih Ini Pras Teguh Roma juga itu Pras Teguh Eh Agak lain Agak lain Oh agak lain pernah Kamu kan pernah diundang di agak lain Agak lain pernah Kamu kan pernah nonton agak lain juga Sebelum jadi Film itu Kalau melihat mukanya kan Kayak gak pinter Memang iya Memang iya Bisa jadi sutradara Bagus lagi yang sutradarin yang di Samoser itu apa Ngeri-ngeri sedar Ngeri-ngeri sedar Aku juga nonton 2 kali Ini yang agak lain 2 kali Kalau gak dicegah 3 kali ya Oh berarti seneng agak lain Mas Lucu banget ya Sangat bro Itu parah sih itu Parah bro Parah Aku sebagai penulis buku ya Penulis novel itu Aku Wah parah itu Itu Kalau anak-anak Apa Orang film Sama stand up comedian Ngomonginnya gak habis-habis Mas Jadi bahas ininya Bahas itunya Ini kan Bisa dikatakan film yang Bener-bener dibikin stand up comedian Mas Jadi sutradaranya stand up comedian Penulisnya Pemain utamanya Komedi konsultennya Produsernya Jadi kayak Akhirnya bikin film komedi Terus Kalau buat saya sih Salah satu film terlucu di Indonesia Aku sih setuju Oke Balik lagi ke kuliah Nah Kok gak cuma mau jadi guru Ini jawaban jujur ya Boleh sih gak jujur Tapi nanti dikasih yang jujur gitu loh Ya gak apa-apa Kalau aku gak ikhlas Pengorbanan ibu itu Cuman dibayar segitu sebenarnya Karena gajinya dikit Gaji guru tuh sekarang tinggi bro Iya Di Iya Tapi kalau dibanding Di entertain ya Lumayan entertain sebenarnya Oh gitu ya Dulu Sebenarnya Sebenarnya dulu juga bayaran di entertain Belum ini Mas Masih tipis tipis Cuman Cuman aku kan Pas lulus itu kan Ngelewatin PPL Ngajar dulu gitu loh Iya Ada kan Kalau di Di jurusan Untuk jadi pendidik kan Memang ada semester untuk ngajar kan Dan Ternyata berat banget Mas Bikin kurik Bukan kurikulum apa ya namanya Iya Bikin kurikulum juga Terus ngajar Kalau aku Kebetulan Dapet Terus sistem evaluasinya Dapet murid-murid yang nakal Tapi aku enjoy ngajarnya Pas PPL itu Bener-bener aku nikmati Bagaimana ngajarnya Dari Jadi aku sampai minta izin Guru kan disitu kan Kita kayak dibimbing Sama guru yang disitu kan Guru bahasa Inggrisnya Saya minta izin Pak Ini Kalau cuman dalam berapa bulan Harus ngabisin buku segini Menurut saya gak mampu Karena murid-muridnya Kemampuannya gak seperti itu Karena di Kelas sebelumnya Dia gak diajarin Ini Dulu kalau gak salah Ngomongin tensis Ngomongin Teori Tensis itu kan Jadi Saya minta izin untuk Boleh gak Saya ngajarin Sampai paham Tapi Nanti resikonya Ya gak ngabisin buku Yang penting Dia harus ngerti Tensis-tensis Yang penting Buat dia Lanjut ke Tingkat selanjutnya Gitu Karena basic ya Akhirnya diizinin Nah itu sebenarnya Saya nikmatin ngajar itu Cuman Itu effortnya gak Gak apa ya Gak gampang Jadi saya ngerasa Saya tiap hari Harus kayak gitu Terus gajinya gak seberapa Kayaknya saya gak ikhlas deh Gitu Gak seberapa Karena mungkin Belum diangkat kali ya Mungkin Kalau boleh tau Anda dulu ngajar Di sekolah swasta Iya Tapi Waktu itu gak digaji Kalau PPL mas Oh iya Kalau PPL Setelah itu Belum sempat jadi guru Belum Oh berarti anda belum Menikmati Gedeknya gaji guru Enggak Tapi orang Guru itu Ada Dua loh bro Ini PNS atau swasta Apapun Kalau swasta di Jogja Juga udah mulai mahal Tapi Kalau swasta di Jogja Mahal Temen-temen Pasti gak akan Keluar kota sebenernya Temen-temen saya Ya di Jakarta Lebih mahal Enggak Enggak Kalau PNS Dia guru Dan ada profesi Terus nanti Ada Double Tiga nya Kalau dianggap Di terluar Dan ter Apa istilahnya Terjauh Wilayah Wilayah Padahal Kalau misalnya Rembang Wilayah terjauh Mana sih bro Masih Sudah jalan Aspal semua Kalau di Indonesia Oh itu masuk tambahan Di Rembang juga bisa Tiga kali Masihnya Rembang Tapi jauh dari Misalnya Rembang Kecamatan saya kan 40 km Dari Rembang Desa terjauh Dari kecamatan itu Berapa sih Paling 7 km Tapi 7 km Kan sudah jalan Halus Koneksi internet Lancar Yaudah kayak Gak ada bedanya lah Dengan Ke mana ya Sleman sini Ke daerah sini Saya boleh izin minta Apa Mau lihat Lawangan CPNS dulu Kayaknya menarik Cuman orang tua itu Saya dua-duanya guru Orang tua dua-duanya guru PNS juga dua-duanya Jadi ya Kan saya tahu Penghasilannya kan Kadang kan suka Saya ambil juga kan Duitnya Memang di era Orang tua saya guru Dua-duanya Memang di era Orang tua saya Orang tua kita Itu memang guru Agak menjadikan Betul Itu saya ingat persis Era guru mulai baik Itu eranya Pak SBY Iya Eranya Pak SBY Kayaknya Yang kedua Bahkan putaran keduanya Ya kayaknya Yang periode kedua ya Iya gak tahu Pokoknya mulai SBY jadi Jadi Kalau polisi Itu Pasti suka ghost tour Karena yang memperpanjang Apa Usia pensiun polisi Itu ghost tour Kalau guru Terutama yang tua-tua itu Yang dikenang Pasti Pak SBY Karena yang menaikkan Apa Gaji guru Ada tunjangan Itu ini Tunjangan itu Dulu Ya itu Parah Makanya kan Angkatanku sebenarnya Lebih muda lagi kan Tapi tetap masih Orang tua Orang tuaku juga Masih miskin Kayak Ngerayain ulang tahun Itu udah gak pernah Awam Ulang tahun itu apa sih Gitu Kue ulang tahun Gak tahu pokoknya Kue ulang tahun itu Sumpah kayak Saudara-saudara Misalkan saudara Ada yang lebih beruntung kan Pekerjaannya Kalau lihat Ngerayain ulang tahun Itu kayak sedih Oh ini kaya ulang tahun Kita gak pernah Gitu Bro Kamu itu layar di Kulon Progo ya Kulon Progo Kulon Progo ini Wates 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 Dulu itu Wates Keliatannya jauhnya Masya Allah Dari Jogja Kalau zamanku bro Karena dia Udah universitas Wates Widya Mangala Widya Widya Mandala mungkin ya Apa Mangala Mercubanya di jalan Wates Gak zamanku UWM Wangsamanggala Masih ada gak Wates Waduh Kayaknya Udah gak ada Udah gak ada Astagfirullah Tue banget aku Itu dulu Di jalan Wates sana Jauh Tapi jalan Wates itu Ada yang belum Wates loh Masih ada yang belum Kulon Progo kan Jalan Wates Oh iya betul Dari Gamping Mirip kayak jalan Kaliurang ya Iya Panjang Terlalu panjang ya Iya panjang Makanya teman-teman Kalau ngomongin Jalan Wates Jalan Kaliurang Jalan Parang Itu sehati-hati Ke jalan Solo Jalan Solo Jalan Solo ya Jalan banget Dari Solo Hati-hati itu Walaupun kadang-kadang Dulu sempet banyak orang Solo juga Di jalan Solo Kalau lagi Tauran kan Sama Iya dulu Kalau sekarang kan ngomongin Daman Aman 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 Kecuali beberapa Bulan lalu yang Bikin GKR di Tugu Kan sempet ada yang Oh itu udah Tapi kan sebelum Arema itu Sebelum kejadian Arema Oh iya Kita damainya kan Arema Betul Betul Dasar Menyerobot Ini untuk fans Bola Ntar dulu Kita mau ngobrolin Westpro Lahir di Watos Watos Kulonbroko Orang tua Batak ya Batak Ibu Jawa Karena Itu dia Sebetulnya Kulturnya tetap Kultur Jawa ya Kalau dipukulinya Si Batak Mas Logatnya Ngomongnya Apa Dari Logat Si Jawa Cuman kalau dari Punggung Kayaknya Maksudnya Kekar Maksudnya Kekar Kuat Gaspers Apapun Jadi Aku kalau Bapak tuh Dulu Kalau Kalau anak lain Kayak Misal main kemana Main kerental PS dijemput Kalau bapak saya Enggak Dengan Auman Benny Gitu udah Langsung balik Sejauh apapun Sejauh apapun Manggil Jadi langsung Otomatis balik Gak pernah Dijemput Kalau kultur-kultur Batak yang diturunkan Gitu ada gak Judi mungkin Kayak Ibarat suara Satu Tiga Lima Gitu Susah Karambol 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 Emang Karambol Batak Malah Jawa Menurutku Mas Oh iya Temen-temen Jawaku Enggak Dulu kan Orang Batak Kalau lagi Sendirian Ngawain Kalau duluan Tapi jangan Dia omongin Itu Sekarang Seterlalu Sensitif Orang sekarang Bion Iya bener Tapi kan Saya orang Batak Kalau saya Yang positif Si Lawak Dulu Bapak itu Pernah Jadi kalau Acara Pasca Atau Natal Ke Jogja Ada kumpulannya Gitu Marga Nah dia Juara harapan Satu Lawak Batak Loh kok Diketawain Enggak Mas Sorry ya Tak pikir Kamu mau Ngomuin itu Mergo juara Siji Kok juara Harapan Siji Bro Nonsewu Juara itu Sampai tiga Loh sebetulnya Lah kok harapan Kok juara Maksudnya orang itu Punya harapan Agar jadi juara Juara satu Mungkin ya Juara kan Sebenarnya tiga Tiga Ini pun juara Harapan juara satu Itu kan Untuk penyenang hati Menyenangkan Itu pun juara Harapan satu Segmented kan Lomba lawaknya Batak Udah segmented banget Tapi Bener lucu Bapak itu Ceplah-ceplos Lucu Dulu kan SMP itu Guru saya Bahasa Inggris Kalau manggil itu Gak pernah nama Benny gitu Gak Kayak Hubungan anak Cowok ke bapaknya Kambing Sumpah Karena dulu Pas kecil itu Males Kalau disuruh Mandi itu Susah banget Makanya Kalau disekolah itu Panggilannya Kambing Gitu Sampai sekarang Iya Cuma lucu Lucu Terus Parah gitu loh Dulu SMP Tapi kamu sendiri Merasa Bapak memang lucu Lucu Di rumah juga lucu Lucu Cuma geser ya Lain soal Gitu ya Walaupun Kalau mukul sambil ketawa juga Gak Gak itu Sikopat kayaknya Tapi Kalau Aku ngerasanya Dapet Kan aku stand up Juga ada ceplah-ceplahnya Itu dapetnya Kayaknya dari bapak Dulu bapak tuh Waktu jadi guru Itu ada kakak Kelas gue tuh Preman Preman Dan kayaknya Anak preman Bener-bener Keluarganya preman Dan bodoh Nah Guru itu kan Harusnya memotivasi ya Biar muridnya itu Ya gak ada Kalau kata-kata Kelis itu Gak ada murid yang bodoh Iya kan Kalau bapakku gak percaya itu Emang ada aja Murid yang bodoh Nah terus dia ngomong Waktu dia kelas 3 Yang anak-anak Kali ini kelas 3 Dia omongin tuh Kamu tuh Kalau ujian lulus Kamu harus Sukuran tuh Satu kelurahan Kamu harus Sukuran gitu Jadi gak termotivasi Dia ya Jadi kayak merasa Kayak memang Gak bakal lulus gitu Nah ceplah-ceplahnya Dapet dari situ Lalu memilih kuliah di Sanata Dharma Sanata Dharma Nah wates ke Kricak ya Itu Merican ya Merican Merican Oh kricak Merican Itu kan jauh bro Jauh Anda kos atau Ngekos Ngekos Wih anak kos ya Terfasilitasi Segala Segala kenakalan ya bro ya Iya Tapi Tapi Kos pertama Belum bebas Kos pertama tuh Kebetulan punya Temennya ibu Temen kecilnya ibu Dari wates gitu Dia tinggal di Jogja Terus ya Ya gak apa-apa Baru tipis-tipis Latihan Suster 1-2 Habis itu Langsung pindah Kontraan Langsung Sama temen Iya Disitulah mulailah Pendewasaan diri ya Iya Kita ngerakit molotov Paket molotov Paket istilah lama Bukan molotov bener Ini kode ini Oke bro Terus mulai Tertarik dengan Apa Stand up Kalau stand up Ya itu Waktu Selososelo Buatannya mas Anang itu kan Berarti belum lama ya Udah lama dong mas Anda itu 2012 loh Iya Iya Sekitar itu Tapi 10 tahun kan mas Sekarang Anda guru bahasa inggris Bukan guru matematika Ronyi empat likur Kurangi ronyi Ronyi Lebih dari 10 tahun Lebih dari 10 tahun Tapi seloselo Kayaknya Setelah 2012 deh Iya Iya Sekitar itu kayaknya Sekitar itu Tapi yang Kamu ingat Pentas itu memang Di selososelo Iya pertama kali Stand up di selososelo Dan Sorry ya Saya potong Saya jelaskan dulu Supaya pemirsa Gak bingung Karena ini istilah Jogja kan Iya Selososelo itu Sebuah acara offline Teman-teman Didirikan oleh Tiga orang Komedian lah Karena kan Tidak bisa kita anggap Komik ya Mas Anang Batas Mas Awang Awang Sama Mas Alit Jaban Bayi Yang terkenal itu Nah itu Sering bikin acara Muter-muter Setiap selasa Tapi ya Waktunya ya Pas mereka Seloselo itu Luang Pas mereka Lagi gak ada kerjaan Gitu Karena aku kan dulu Punya warung Sama Mas Anang Iya aku pernah mampir itu Mampir atau main? Main Kayaknya gak sempet main Selososelo Sempat main Dua kali Aduh lupa nama Pensil Ali Saya pernah nonton Aku kalau ingat videonya Anakku masih Kecil banget itu Kali kan Kali itu Joget disamping nyamuk Tintu Sayang videonya gak ada Karena FB ku Aku matiin Padahal kan tempatnya itu Lumayan rapet kan Mas Iya itu Penontonnya kan banyak itu Oh banyak Wah itu Oh main di selososelo Main di selososelo Ger gak? Pertama langsung ger Tanya Mas Anang Kalau gak percaya Tanya siapa? Mas Anang Mas Anang batas Gampang kalau Dikonfirmasi ke Mas Anang Tapi lucunya itu dulu Aku gak ngerti Kalau kayak gitu itu Serawung Sorry sebentar Anda bawa materi Apa waktu itu? Waktu itu masih campuran Ada Pokoknya ada kodianya Ada yang bikin materi sendiri Tapi yang Yang paling ngetu Dulu Ini Beli Oh bapak saya Bapak saya Legenda Sepak Legenda penonton Sepak bola Jadi bukan legenda Sepak bola Legenda penonton Sepak bola Sama penontonnya Di TV lagi Iya di TV Itu dulu Nah dulu saya gak inget Kalau Eh gak tau Kalau habis Tampil itu Serawung gitu Jadi kayak Yaudah kalau tampil Tampil lah Habis tampil itu Aku pecah pulang Mas Pulang Berarti acaranya belum kelar Aku pulang sama temen-temen Jadi aku kan bawa rombongan Dari sadat beberapa gitu Oh pecah karena bawa rombong Enggak Tapi kan Udah diatur Nanti pas gini kamu ketawa ya Gitu Lu belum tau Cuma itu Pulang beneran Pulang beneran Itu pecah Dan Apa langsung pulang gitu Gak tau Oke Jadi kayak keliatan sombong gitu Tapi pas dikati tau Oh Habis itu tuh ada Oh dianggap orang lain sombong Ya pastinya Karena yang lain Gak ada yang pulang Mas Dan Sampai keliatan Dan saya Muka anda kan memang Mudah untuk dikasih Predikat sebagai Sombong Kayaknya kurang pantas Gak ada yang disombongin Tengil Tengil bisa Tengil Tengil bisa Nah itu Kalau orangnya baik Wah baik banget Mas Nah dari situ Kemudian Serawung 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 kayak sharing Ke rumahnya Mas Anang Tapi belum lulus ya Belum Belum Oke Oh sering ke Mas Anang Pasti sering diajak Ngate Klata Ngate Klata Iya Dulu pertama kali yang ngenalin Sate Klata Mas Anang Astaga Dan gak duyan kambing Anda gak duyan kambing sama sekali Sampai sekarang Ya Klata itu yang bikin Duyan kambing Tapi kayaknya cuman makan Klata Tok Kayak Rica-Rica enggak Tongseng enggak Cuman Klata Ada masalah apa Anda Dengan kambing Mungkin karena waktu kecil Dipanggil Kambing Kambing mungkin Oh jadi ada Ini ya Ikatan batin Ikatan batin Antara nama Panjilan Dengan Binatang Menarik sekali ya Solidaritas Mencoyono Konsepku Yang diundang Pedus Yang diundang Cempe Tapi oke Kita yang makan Kambing Sampai sekarang bro Iya sampai sekarang Gak makan kambing Itu Klata Hanya Klata Hanya Klata Klata ya Maksudnya sate yang tidak dibumbuin Iya Oh itu enggak dibumbuin Tengah Enggak Aku nanya beneran Aku nanya beneran Bumbunya itu hanya Bawang sama garam Oh Enak banget ya Bawangnya gampang banget ya Iya Iya Itu Paling sama krenyos paling Nanti nambah lagi enggak Enggak Kalau krenyos mas paksi Itu yang kasih tau Iya Kalau krenyos Krenyos atau krenyos itu Anu Apa Gaji ya Yang digoreng Nah Dari situ Mulai cocok lah Dengan stand up Stand up cocok Terus mulai Ini bro Mulai merasa Bahwa ini Bisa jadi jalan hidup Mau itu kapan Waktu itu Lumayan Konsisten Lucu gitu Jadi Enggak Kok dikira sombong Makanya Pelawa apa sih Yang di Iya Iya Masa gak boleh Iya kan Memang lucu Aku nonton Yang pentasnya Di korbu saya Aku ngakak Nonton Karena aku tetep riset bro Suci empat kan kamu Lucu juga Ya walaupun Ya walaupun agak memalukan Sebenarnya Suci empat Gak banyak materi-materi lama kan Dulu kan Iya tapi aku tetep terhibur sih Wah terima kasih Ukuran sendal jepitnya berapa Mas Oke oke Jadi kayak Lumayan konsisten Akhirnya Diusulin sama Mas Anang Ke Metro TV Jadi dulu Mas Anang kayak punya link Itu ke Metro TV Ada namanya Acara Open Mic gitu Ke Jakarta gitu Untuk Ya Open Mic ini Sebelum ke acara Regulernya Metro Akhirnya pas Open Mic juga Pecah Lanjut ke Metro itu Ke acara Metro Nah itu baru Oh kayaknya bisa nih Gitu jadi Yang di Yang Open Mic juga Pecah Pecah Rejek ini Mau ngelek mas Kalau kata Sri Bulat Ada tuh di filmnya Mas Nugros Mau ngeleknya Kudu lucu Wesselnya Lucu ngomong Iya bener kan Enggak Enggak Aku gak tau Enggak berani ya Menonton Kutus Kutus ya Kalau di Di agak lain kan ada Scene itu Yang Kok Kok bangun lah Tempat ini Supaya lebih seram Kok kasih merah-merah lah Maaf kalau gak Agak gak mirip ya Model Tambang jelek aja Gak cukup Itu ketawa Ketawa paling Ngakak pertama itu Ketika si Siapa itu Yang pemain yang tinggi Yang mau berkelahi Amat kamu Kok tau Reset lah bro Masa gak Reset Kok bisa Itu mah Internal itu Mas Yang mau berkelahi Kok bisa tau Ya tau Karena di Ini ya Agak lain ya Podcast agak lain Iya Itu gak usah Dia ngomongin Iya si Oki ya Oke Nah Itu langsung mantep Iya Sebenernya naik turun juga sih Karena Gak setelah Open make itu Open make yang di metro ya Yang di metro Iya Iya langsung mantep Cuman kan Waktu itu tuh Komik metro banyak Jadi kayak dari Jogja itu kan Aku belum tinggal di Jakarta kan Jadi belum berani Kamu barengannya Hifzil ya Hipsi Bawa aku dikit Hipsi malah belum pernah ke metro Sebenernya Barengannya di Kompas TV Bagus sama Metro Aduh Karena masih tampil di dua-duanya Bagus dua-duanya Tapi Aku udah lumayan Sering tampil di metro Itu Masih pengen masuk Suci Karena gak tau kenapa Suci itu kayak Apa ya Tapi kamu dikenal Emang di Suci ya Iya mungkin ya Publik luas ya Aku kenalnya ya di Suci Iya mungkin Mungkin karena Karena Bukannya Suci itu bareng Hifzil Iya bareng Hipsi Hipsi Ah siapa sih Hipsil Karena aku kalau Hipsi 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 Jadi Jadi Hipsi itu Gak ngelewatin metro Jadi karena dia Jadi dia Memangnya kudung ngelewatin metro Wah kamu Mau Mau masuk kudung ngelewatin metro Enggak karena dulu tuh Awal-awal tuh Kayaknya metro dulu gitu loh Yang Yang ada tayangan stand up Jadi Hipsi tuh karena Di bawahku mulainya yang di Jogja Jadi dia kayak Apa Gak sempet ke metro Tapi karena dia langsung lucu Dia langsung Ke Suci 4 itu Nah itu barengan sama aku yang Pengen nyoba Suci 4 Sebenernya udah nyoba dari Suci 2 Suci 2 Suci 3 Tapi gak lolos Gitu Oh sempet gak lolos Enggak Cuman dapet golden ticket Kalau golden ticket Belum tentu dipanggil ke Jakarta Nah Suci 4 Baru Baru Hipsi Nah Suci 4 itu Anda dipulangkan di Berapa besar ya Udah 10 besar ya 11 kayaknya 11 besar Oh iya 11 gak besar sebenernya Tiga besar bro Anda juga kerendahan Anda timur Enggak Nah Pulang dari sana Itu Apa yang dilakukan Apakah Langsung pindah ke Jakarta Untuk Siap Jadi Seorang Komika Atau gimana Kayaknya masih tinggal Di Di Jogja Beberapa tahun Kalau gak salah Suci itu masih Skripsi Kalau gak salah Pak Suci Suci kelar Itu masih Skripsi Nyelesaikan skripsi Terus berapa tahun Kelar Sarjana Masih di Jogja Terus baru Beraniin Ke Jakarta Apa yang membuatmu Berani ke Jakarta Ya karena di Jogja Jobnya susah Mas Emang di Jakarta Gak susah Ya Masih peluangnya Lebih besar lah Lebih besar Jadi TV itu ada Salah satu Apa ya Kecenderungan Kalau Mau Manggil komik itu Yang ada di Jakarta Yang stay di Jakarta TV-TV itu Jadi kalau Manggilnya TV itu Enggak yang seminggu sebelumnya Enggak Bahkan Tiga hari Bisa Sehari sebelumnya Itu dipanggil Bisa Gitu Dadakan Nah kalau misalnya Di Jogja Gak cukup Waktunya Gitu Nah di Jakarta Langsung Gitu loh Kayak gitu Nah kamu Selama di Jakarta Berarti Udah berapa tahun Waduh Kalau nginget tahun Berapa ya Lima Tujuh Lapan Lima Karun Lapan Ya Allah Kalau nginget tahun Susah Ya tahun berapa Gitu aja Tak hitungin nanti Aduh 2015 Mungkin 2015 Sudah Berarti Sepuluh Hampir sepuluh tahun Di Jakarta Oh Duluan Anda ya Dari Yusril ya Iya Duluan Duluan aku Jangan-jangan Yusril yang mengajak Anda ke Jakarta Enggak Yang mengajak Ernest Kalau Yusril Kan film langsung dia Oh Nah Anda Di Jakarta apa yang dilakukan Bagaimana Orang Batak Dan orang Jawa ini Ibu Jawa kan Batak Jawa ini Merantau di Jakarta Iya Iya Dan ingin jadi Pelawak yang sukses ya Komedian yang sukses Iya Sebenernya Iya Gak semulus yang dibayangkan Mungkin ya Ada kayak sebulan Kami gak membayangkan Mulus kok Iya sih Bener sih Kalau dari tampang memang gak ada mulus Enggak Aku gak mau ingin tampang loh Enggak Justru aku tahu Perjalanan hidup manusia itu Gak mulus lah Iya Iya Maksudnya bener-bener bisa kayak Sebulan tuh gak ada kerjaan Bisa Kayak dua bulan gitu Mungkin ada cuman satu job Bisa Kayak gitu Apa yang anda lakukan Enggak jadi guru Kalau kayak gitu Iya Makanya dulu sempat Akhirnya kayak Kan Pacar kan guru juga Waktu itu Sekarang udah jadi istri? Belum Sudah putus? Enggak masih Masih Alhamdulillah Enggak Kan disebutnya agak mesra gitu loh Tak pikir nanti Enggak siapa tahu kan Udah jadi mantan Kamu udah menikah kan Misalnya Enggak enak disebut Sempat sih waktu itu putus Jadi ceritanya sedih banget Waktu itu Enggak perlu ya Enggak perlu Jadi Pacar dari Pulauan Praga? Bukan dari Lampung Tapi asli Malang Kayak Transmigran gitu Putra Jawa Kehiran Sumatera Pujasera 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 makan ya Pujasera tempat makan Iya Sumpah Kuliah di Jogja Sadar Senior dulu Apa Satu Berani mah cariin senior ya Iya Karena Yang mungkin agak Apa Pandangannya agak kabur Cuman dia kayaknya Enggak sih Kan perempuan kadangkan Mencari yang menyenangkan juga Oh iya 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 Anda mungkin menyenangkan Amin Oke Terus itu dipacarin Dipacarin Nah Itu tuh Pas di Jakarta Sempat yang gak ada kerjaan Kayak gitu tuh Disupport Bukan disupport pacar Kalau minta duit Masih ke ibu sebenernya Masih Dulu waktu itu Sempat yang kayak Aduh ini Kalau mau minta sih Malu tapi Ya daripada gak hidup kan Gitu kan Loh dengan Sorry Dengan geng-geng Batak Anda gak akrab di Jakarta Akrab Cuman Apa ya Lebih terbiasa Ngandalkan keluarga dulu Tapi gak Maksudnya Minjem duit ke teman gitu ya mas Bukan Kan geng siregar Tadi kan ada marga siregar Oh Kalau Jakarta Enggak Enggak Di Jujjajah Cuman ada keluarga disana Ada keluarga Cuman yang Kalau tinggalnya Malah sama Teman kuliah dulu Teman kuliah Jadi kita Satu kosan Berdua gitu Oke Nah Karena bener-bener gak ada kerjaan Sampai Akhirnya kepindahan Nah kayaknya jadi guru aja gitu Terus akhirnya daftarlah Jadi guru Sampai tes Sampai tes Abis tes itu dipanggil wawancara Kalau boleh tahu Daftarnya di Jakarta Jakarta Oke Di Jakarta Pacar tinggal dimana Di Jakarta Gurunya di Jakarta Oh berarti asik lah Udah di Jakarta ya Karena ada pacar disitu Iya Nah itu Tes sudah Sampai wawancara gak dateng Karena pas tes Kayak orangnya serius-serius gitu Tampangnya yang tampang serius Terus aku mikir Kayaknya gak bisa Aku tiap hari ketemu orang-orang ini Sebentar bro Kamu gak dateng kok tahu orangnya Tes Jadi tesnya itu kan barengan Kita tes guru-guru itu Yang mau mendaftar disitu Nah Pas tes itu kita kan ngobrol Kita Ikut tesnya Tesnya Gak lulus gak? Kayaknya lulus karena dipanggil wawancara Setelah tes Oh Jadi tes Pas di wawancara gak dateng Gak dateng Karena orangnya serius-serius Serius-serius Kayaknya gak bisa Hidup di kalangan yang serius-serius gitu Akhirnya Gagalah jadi guru lagi Gagalah Akhirnya ya Nyoba tetap bertahan disitu Dan ya Ada Ada job Mulai lagi ada job Ada film Ada serius Kayak gitu Akhirnya ya bisa bertahan Akhirnya Dan sekarang sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini sering pulang ke Jogja Ini sebetulnya Apa nih? Minta sang ibu atau gak kan? Gak kan? Enggak Enggak Apa? Biasanya Katanya sering pulang Jogja Sering Kalau kemarin juga sebenarnya Pulang Jogja Biasanya ada kerjaan Wih Kerjaan Zero Luger tuh sering banget Ngajakin Karena kan Kalau sama Mukti Tektokan udah kayak Gak perlu ngomong lagi kan Udah gak perlu Kayak Kayak apa? Kayak Ngkokoing ini Ngkokoing ini Kan gak perlu Karena udah Akrab Mukti user itu udah akrab Makanya sering diajakin Kalau Zero Luger Berbikin acara Aku ngemsi sama Mukti Ngemsi bertiga sama Yusril Kayak gitu Sering gitu Tuh Jadi ke Jogja itu pun Dapet uang ya Ia 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 Enak sekali ya Nah Mukti itu bener Udah di Jakarta Enggak Dia gak Dia gak bisa di Jakarta Kayaknya Mas Putut Syukurlah Jogja banget ya Sama kayak Mas Putut kayaknya ya Iya Kalau Yusril kan memang di Jakarta Jakarta Habis menikah lagi Iya Kenapa gak berani menikah bro? Ini jawaban serius atau yang bercanda Enggak Ya tadi itu Dulu tuh sebenernya gak Ini gak Bukan gak percaya pernikahan ya Tapi kayak gak ngebayangin Kalau nikah tuh Gimana gitu loh Sama Mas Putut juga gitu Aku tuh dulu sampe Ini kan aku Sering Beberapa kali diajakin main Film Mas Nugros Sama Mbak Santi kan Istrinya Mas Nugros tuh Sampai Sering ngobrol juga sama Mbak Santi Kayak Curhat kayak Bisa gak sih Mbak nikah Tapi rumahnya sebelahan gitu Jadi gak jauh rumah Jadi kalau Weekdays Antara weekdays Atau weekend Itu salah satunya Kita Gak barengan gitu Karena Karena sendiri tuh nyaman Gitu loh di kamar Persisa Iya kan Mas Aku tuh belum pernah Menikmati hidup yang Aku kan pernah Ya Karirku Tentu jauh tidak Lebih tidak cemerlang Dibandingkan Enggak serius Penulis kan beda Entretainer Enggak Tadi tak pinjem 500 Boleh katanya Aku kan Akhirnya Sempat punya kontrak Mulai ngontrak sendiri Ngontrak rumah sendiri Ditinggalin sendiri Jadi ya di Jogja lah Kan Gak mungkin Kan Masnya aslinya kan Bukan Jogja Mas Utut Tapi kuliah kan Di Jogja Ketika sudah Seperti itu Udah nyaman banget Jadi Apa sih Mika Ngapain sih Nyari perkara aja Bener Iya kan Kayak kita nyari Ini udah nyaman Ini Waduh Masa nyari masalah Dalam hidup ini bro Berarti istrinya Mas Utut Masalah ya Sayanganku Iya kan Kamu juga kan Kamu sendirian aja Udah enak Iya kan Ngapain harus berdua Iya Nah aku tuh Kan dia kan guru juga ya Jadi weekdays tuh Dia udah pasti Gak bisa ketemu gitu loh Oke Kadang aku ketemu Wikian itu udah cukup mas Sabtu minggu itu udah cukup Aku sama istriku ini Pacaran kan 5 tahun Dia Jakarta malah Aslinya Tapi tinggalnya Gak tinggalnya Jakarta Sekarang Gak dulu pasti ya Iya Kamu Kalau kamu kan sekarang Pacaran tinggal di kota Jakarta Ketemu Weekend Iya Weekend Nah kalau aku Dulu aku tinggal di Jakarta Istriku emang kelahiran Jakarta Kerja di Jakarta Jadi kami pacaran Jakarta Jogja LDR LDR Kata anak-anak Kalau aku sih merasa ya Iya Ya ketemu baik Gak juga gak apa-apa Gitu loh Tapi Itu sering dimarahin berarti ya Karena kan buat Mas Butut Kayak gitu kan Maksudnya ketemu Ya baik Tapi gak ketemu Gak apa-apa Aku juga kayak gitu Dan akhirnya kan bikin Marah kan Kayak gitu kan Maksudnya bikin Enggak sih Oh kalau istrinya Mas Butut Sabar banget Enggak Cuman beli Beliau ya Istri saya ini Sekarang yang dulu pacar saya itu Sering bikin kejutan Yang menjengkelkan bro Apa tuh Tiba-tiba datang ke Jogja Tanpa memberitahu Dipikirnya saya bahagia Padahal kan Enggak Enggak harus gitu Gitu loh Iya kan Tapi kan gak pernah selingkuh kan Kalau kejutan Kalau kejutan kan paling cuman Oh kok datang Tapi kalau selingkuh kan Siapa tau kegep Pas pacaran kan Enggak Enggak Tapi kalau zaman dulu Masih enak Mas Butut Enggak 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 Tapi tidak setiap kejutan Itu menyenangkan bro Iya Tapi kayak Tapi masa Mas Butut Didatengin pacar gak Enggak ini Iya Kenapa sih Enggak ngomong baik-baik Supaya kita persiapan Oh Iya kan Aku kan orangnya Enggak suka dikasih kejutan Iya sih Iya Sendiri nyaman lah Ya tapi kan Hidup harus diteruskan Tapi Mas Butut Pernah kepikiran Saya juga gak Kayak Nikah tapi rumahnya Sebelahan gitu Enggak sih Enggak ya Kalau aku Ada di fase Dimana gini bro Semoga ini Nular ke kamu ya Amin Ada di satu fase Saya pacaran sama dia Udah lima tahun Iya Terus Ini Penting pelajaran hidup ini bro Mahal ini harganya Ini temen-temen yang menonton ya Yang pacaran kelamaan Menunda-nunda ini ya Saya Merasa Saya gak adil Kenapa Karena kan saya laki-laki Ini bukan soal gender ya Perempuan tuh Gimanapun kan Mungkin Tekanan sosial Tekanan keluarga Mungkin kita laki-laki Usia 40 baru menikah Gak ada masalah Tapi perempuan bro Belum nanti Kalau misalnya Nyuan sewuk Pengen punya omongan Atau apa gitu kan Nah disitulah Saya merasa Saya tidak adil ini Setelah itu ya Langsung Saya lamar Nikah Dan seterusnya Sudah gak mikir yang lain Ada di momen Kesadaran itu sih Kok Kayaknya aku gak adil ya Aku kayak gini sih Nyaman-nyaman aja Tapi Bagaimana dengan pacarku Dia kan waktu Terus juga Menua Begitu ya Apakah anda terketuk hati Untuk Menikah karena ini Lumayan Mas Putut Terakhir ketemu istrinya Kapan? Oh saya kasih kejutan Tapi saya juga Udah mikir itu mas Iya kan Kan mikir itu Itu sampai Saya sampai Satu malam itu Bener-bener Bukan marah pada diri sendiri Tapi Wah kacau ini Ini gak bener Semalam itu Bener-bener gak tidur Yang Sangat menyesal Sangat merasa Bodoh Sangat merasa Memperlakukan orang Tidak adil Gitu ya Dan gak pake lama Kalau gak salah Dua atau tiga minggu Kemudian Saya lamar dia Oh Iya Saya gara-gara Omongan mas Putut ini Saya juga langsung Tergerak Mas Putut Boleh pinjam 200 juta Tapi Bro Itu Kamu harus percaya Keajaiban Ini rejeki ya Pasti ya Iya Aku dulu gak percaya Boleh enak gak ya Tak Ini Tapi ini Ini keajaiban Bro Kan orang dulu Menikah dulu Menikahnya di Jakarta Saya pake adat Solo bro Jadi Ya Lumayan Habis banyak lah Karena keluarga Seluruh keluarga Harus dibawa Ke Solo Eh sorry Ke Jakarta Dalam prosesi Pernikahan yang Kalau gak tujuh hari Lima hari Pakai adat Bener-bener adat Iya Aku harus kayak Menyewa hotel kecil Gitu Untuk dianggap Sebagai rumahku Karena ada upacara Disitu Ini Acara terakhir Itu resepsi Selesai resepsi kan Biasa di hotel kan Harusnya bulan madu kan bro Ya Tapi Itulah tau lah Saya tau besok Harus mau nasi Catering Dan lain-lain Itu Gak nyiapin Habis Habis Tapi Nah itu Saya Sepanjang Udah selesai itu Ini Rumah Norek Ini Belum Jadi di hotel Istriku kecapean Tidur Dia tau Sebetulnya Kalau saya Masih memikirkan Sesuatu ini Yang sudah jadi suaminya itu Sorry ya curhat ya Tapi ini penting ya Supaya teman-teman Lebih berani menikah ya Bener Kalau memang niat menikah Kalau enggak ya Enggak apa-apa Kan orang bahagia Enggak harus menikah Menurut Jadi Aku nonton Kebetulan Godfather itu Aku suka Filmnya HBO Lagi Godfather Di hotel itu Aku nonton 1,2,3 Panjang kan itu 3 jam 3 jam 3 jam Kalau enggak salah Aku nonton Terus jam Menjelang subuh itu Aku mau nyaretin Temanku Siapa Ini Bisa dipinjamin 2 juta Sampai Sekian 10 orang Gitu Udah Saya mau rencana Jam 8 Saya mau WA Zaman itu BB ya BBM BBM Beberapa Temen-temenku Udah tak Daftar Aku yakin Pasti aku dipinjemin Ya kan Minjemin Dengan strategi tudan Aku kan jarang Minjem uang ya bro Jadi pasti Artinya Kalau temen-temen Minta pinjemin Itu boleh Baru mau Tak kirim Temenku Nelfon Aku mau dikasih kerjaan Dan Angkanya itu Honorariumnya Persis Kekuranganku itu Penelitian Agak panjang 3 bulan Persis Angkanya itu Terus Dan tanpa Saya minta Dia bilang Kamu kan habis menikah Dia datang di resepsiku Memang Pak kirim dulu Sekarang ya Honorariumnya Gila gak Wah itu aku Baru percaya Tuhan itu luar biasa Jadi Gini Kalau kata temen saya Waktu itu Menikah itu agenda Tuhan Biarkan Tuhan yang mengurusnya Wee Agus Gitu bro Kira-kira Tapi saya Masih takut dengan jumlah uang Jangan ngirit bos Kalau menikah bos Ngapain Kayaknya saya gak perlu Ngelis banyak nanti Kalau misalnya catering ini Saya Minta nomernya Mas Putut Dapat satu kan Tapi saya Sebelum ini juga pernah Diceritain Ada komika senior Sama persis Itu Mamat Alkathiri Enggak kan Kalau Mamat Alkathiri Udah kaya banget ya Jadi Nikahnya lebih parah Dari Mas Putut sebenernya Pokoknya gak punya Apa-apa Kayak gitu Terus Ngasih tau aku Emang saya punya apa-apa bro Enggak kan Mas Putut kan cuman Kurang catering doang Berarti yang lain kan Bisa kebayar juga Tapi selesai menikah Berk itu Saya masih inget Saya hanya punya uang 10 juta Dan gak punya pekerjaan 10 juta bukan Dia sama sekali gak punya Mas Sama sekali gak punya Itu Kalau pas aku curhat Kok aku belum nikah-nikah Pasti dikasih taunya itu Ben Kamu tuh nikah Nanti akan bawa rezeki Betul Nah akhirnya aku Di perjalanan lah Lihat gitu Di Jakarta kan Udah tinggal di Jakarta Di Grogol gitu Lihat ada ibu-ibu Bawa anak kecil Di trotoar Anak masih kecil Udah malam-malam gitu Tidurnya di trotoar Wah ini kayaknya Yang kemakan Nomongannya temen saya tadi Jadi ya Sebenernya ada benernya Cuman kan mempersiapkan Lebih bagus kan Mas Iya kan Kalau kita mempersiapkan Lebih bagus Tapi bener Kalau aku Aku memang Ini Mas Apa Bener juga kamu ya Tapi masalahnya Yang dijanjikan kan Pernikahan Bukan punya anak Tapi kan Kayaknya udah nikah kan Nikah dulu aja Punya anak dulu aja Nanti kan anak Ngasih rejeki Ternyata di trotoar Kan gak tau Memang itu Memang Harus dibuktikan sih Nah aku tuh Sebenernya udah Punya rencana nikah Nah mirip sama Mas Putut Cuman kan aku belum nikah Nah Pas aku bilang Ke pasanganku ini Untuk Aku tahun ini nikah ya Itu ada beberapa kerjaan gitu Langsung Kayak seri Itu baru bilang Iya baru bilang Padahal baru bilang Nanti diulangi lagi Contoh lagi Tapi gak nikah-nikah Iya pokoknya Sebenernya dua kali Mas Dua kali Sebenernya ada rejeki dua kali Yang pertama itu Waktu itu aku ada sakit gitu Terus harus Butuh biaya Akhirnya uangnya kepake itu Terus kayak Ah kayaknya nyari duit dulu ya Karena aku tuh bener-bener orang yang Kalau gak megang duit itu Mentalnya beda gitu loh Mas Kayaknya semua deh bro Enggak Kalau Mas Putut kan masih bisa kayak Lebih kuat Kayak utang tuh Mentalnya kuat lah Kalau aku tuh Mungkin Aku itu termasuk gak pernah utang Iya baru malam itu Baru itu ya Nah kalau aku bener-bener yang kadang bisa Gak punya duit tuh Misal diajak jalan sama aja itu Udah aku Pengen sendiri aja gitu loh Sampai yang bener-bener kayak Gak bisa ketemu orang aja gitu Kalau gak punya duit Nah akhirnya aku Setelah duitnya kepake buat sakit tadi Kita mutuskan lagi lah Tahun depan ya Kita nikah karena udah mepet Ya bener kayak Mas Putut tadi Gak adil Bener-bener Aku juga mikirin itu kan Akhirnya mutusin nikah Dapat film lagi Yang kemarin Kemarin baru apa Baru selesai syuting itu Sama Mas Wajar Bukan Mas Wajar ya Terus abis Mas Wajar tuh Langsung ketambahan lagi filmnya Sama Bayu Bayu Skak Bayu Skak Di Terenggale Apa syutingnya di Terenggale itu Dan itu Buat aku lumayan Lumayan untuk nambahin nikah tuh Udah oke gitu Akhirnya merencanakan Mudah-mudahan tahun ini gitu Amin Itu gara-gara rencana itu Mas Aku mikirnya kayak gitu Kayak Oh iya ya Kalau kita rencananya baik Tiba-tiba akan ada rezeki Tapi kadang-kadang Setelah dapat rezeki Terus lali Iya sih Kayak Sepatu bola kayaknya menarik Tapi problem Problem bersebelahan rumahnya Udah gak ya Kalau dia setuju sih Kayaknya boleh sih Kalau aku punya duit juga ya Mas Kalau aku punya duit Cuman Aku tadi sih Kayak mau Tambahin Mas Butut Mas Butut kayaknya Berarti cinta banget sama istrinya Karena kalau Mas Butut bilang gak adil Kan Ada dua Pilihan Mas Butut ninggalin kan juga bisa kan Itu lebih gak adil lagi Dia sudah berkorban Mau jadi pacarku Lima tahun bro Oh iya Nah aku Dan dia percaya Korea Aku Pasar Lu istriku itu kerja Maman Mapan Mau Pacaran sama penulis Gak jelas kan Udah pengorbanan bagi dia Dan dia gak tau Penulis itu keren Cuman gak keren uangnya Dia mungkin Orang pacarku yang gak pernah Membaca tulisanku ya Tapi malah tak nikahin Jadi malah gak adil Menurutku Karena dia udah berkorban Mau pacaran Artinya Ya dia kan cantik Ya menurutku kan Cantik Dari keluarga baik-baik Mapan Maksudnya dia punya karir yang jelas Kan ya kalau cuma Mau pacaran sama siapapun kan Bisa ya Terus kenapa dia memilih aku Kan sudah pengorbanan tersendiri Oh gak jelas Masa depannya Ya gitu sih Lebih gak adil menurutku Kalau gak tinggalin Ya aku harus Nah aku dulu tuh Dilemanya disitu mas Kayak Aku tuh pengen dikain Cuman aku minta ditunggu Tapi ditunggunya berapa lama Gitu Nah itu yang akhirnya Ya Kalau nunggu minta berapa lama Ya kayaknya gak akan Kelar-kelar Nunggunya berapa Akhirnya ya itu tadi memutuskan untuk Berani ngomong Ke ibu juga udah ngomong Bahwa Kan ke ibu juga akrab juga kan ini Aku pacaran 13 tahun mas Luar biasa sih Lama banget Jadi kayak Kalau itu terlihat Anda sangat setia Dan pacar anda setia ya Kalau aku sih ada selingkuhnya juga Sebenernya mas Tau loh dia Gak kan udah pernah Pernah tau juga Oh pernah Gak Kan ke kemudian Kan kemudian Kalau udah 13 tahun Kita udah nyeritain apa aja Kalau aku mas Oh iyalah Iya maksudnya kayak Rahasia-rahasia itu udah Iya kalau 13 tahun Pasti adalah selingkuh-selingkuhnya ya Iya Mungkin dia juga selingkuh Pernah Maksudnya kayak Kayak maksudnya tuh Kepikiran Option yang lebih baik Juga Pasti Pasti Kayak gitu Nah itu aku juga Tadi Sama kayak mas Putut ya Kalau Pilihannya tuh Kamu ninggalin Atau Kamu Nikah sama dia Tapi mungkin Kalau nikah ya Mungkin akan Ada Masalah Yang diomongin mas Putut tadi loh Masalah Ribut Kamu lebih gak bisa yang mana Nah aku lebih gak bisa yang ninggalin Aku kayaknya akan lebih bisa ngehandle Hidup serumah sama dia Tiap hari ketemu Tapi Ada masalah gak apa-apa lah Daripada Ditinggalin dia gitu Aku misalnya gitu Cinta nih Udah bro Nikah bro Amin Amin Dan ini pengalaman Anu ya Pengamati kehidupan ya Teman-temanku Yang dulu-dulu tapi ya Karena aku udah tua bro Orang yang Mentalnya itu Harus siap dulu Itu gak siap-siap Maksudnya siap secara Finansial ya Ya gak siap-siap Kalau mentalnya itu Tapi kalau targetnya Hari Atau tahun Itu jauh lebih siap Tapi kalau misalnya harus punya uang segini dulu Nanti ketika uangnya tercapai Kurang lagi Wah nanti habis nikah gimana Terlalu banyak dipikir bro Bener Wah hidup ini kalau terlalu banyak dipikir Gak asik juga kan Bener-bener Oke Nah sebagai penutup ini Bagaimana kabar Inter Milan Inter Milan mah gak menyenangkan Karena udah pasti juara ya Udah pasti juara Kamu suka Inter Milan sejak kapan bro? 97 mungkin ya 97-98 Siapa pemain Inter Milan yang kamu sukai? Sudah pasti Fausi Tuldu Ada keeper Indonesia Fausi Tuldu Kalau Inter kan Francesco Tuldu kan? Iya Francesco Tuldu ya Ronaldo mas Ronaldo ya Ronaldo udah Siapa? Luis Nazario udah lima Ronaldo Wah Kalau ini yang striker sekarang Kamu suka gak sih? Mak Martinnya suka banget mas Bagus banget itu Lautaro ya? Lautaro Kalau main di Romai Gacor gitu Dan di Itali tuh Uniknya tuh kayak Lautaro Lautaro tuh awal-awal gak keliatan striker bagus loh mas Cuman kok lama-lama kayak Nambahnya itu Dikit-dikit Tapi Kita gak ngira sampai sekarang Udah bener-bener Yang harusnya sih Dia gak main di Inter lagi ya Karena Karena levelnya Sudah gila banget itu Lautaro Kira-kira kalau Kalau misalnya ya Kan pernah Lautaro itu pernah diisukan Mau ke Barka gak sih? Barka pernah Iya kan? Madrid juga pernah Pengganti dia Itu siapa? Wah kayaknya belum ada Belum ada ya? Belum ada Dan kayaknya itu yang akan dipegang terus ya? Karena Inter kan terbiasa Strikernya itu Beberapa tahun terakhir tuh Dari yang bener-bener Belum jadi apa-apa kan Sekarang dia siapa duetnya? Karena dia Inter itu berapa? 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 10 12 12 13 14 15 15 20 16 16 15 16 16 18 16 16 17 16 Itu penting bro Rumah tangga nih Liga Italia ini kan Sialnya mainnya kan Dengsek ya Di jam kita ini gak nyangkut secara psikologis kan Jam 2.45 Kalau pas beruntung jam 1 ada Tapi rata-rataan 2.45 Pagi bro Nah itu terus Butuh persetujuan istri gak nonton-nonton Itu harus dibicarakan bro Kalau aku sih kayaknya Tetap nomor 1 bola sih mas Kalau pas butut emang minta izin Enggak Enggak Tapi paling kalau Tapi sebenernya juga bisa Kan kalau aku kan katolik ya mas Minggunya kan Minggunya kan ke gereja gitu Kadang Harus ya Kalau ada Kalau pacar ngajain sih Kalau gak diajain ya kayaknya gak ke gereja Kayaknya kan dia lebih taat gitu Kadang untuk alesan juga bisa Sebenernya nonton bola pagi Kayak gitu Nah itu Gimana itu Ya paling cuman ribut aja mas Gak apa-apa Yang penting kan nonton inter kan Ributnya lebih karena Kamu gak menemani Atau Kamu menemani sambil mencucu Gak menemani lah Kalau ngantuk Gak menemani Iya kan Bula nomor 1 mas Orang ngantuk itu jangan dipaksa Tadi kayak yang taku bilang Kali aja yang anakku SD aja Kalau derby gak usah sekolah Iya kan Tapi aku pengen juga tuh Kalau punya anak kayak gitu mas Kalau kamu derby juga ya Ya harus lah bro Iya Kalau aku sih Tim-timnya dia main Terserah sih Mau nonton Mau nonton ini Kan paling weekend Weekend kan mas Enggak Kalau Roma seringnya kan Bukan weekend Selasa ya Minggu Minggu dini Senin Senin dini hari Oh 2.45 0.245 Oh ya nasibnya Kelub yang gak terlalu bagus Oh Enggak Ya memang itu prime Prime-time Cuman kan berapa kali Kadang ada yang jaman 6 juga mas Enggak Enggak banyak Inter ada Setengah 7 Itu ada berapa kali Liga Opo Liga Itali ada Ada ya setengah 7 Ada setengah 7 Aku pernah berapa kali nonton setengah 7 Enggak mungkin Nah ini penonton komentar nih Taruhan Kalau mas Putut kalah Membiayain pernikahanku Loh kalau aku kalah Aku membiayain pernikahannya mas Putut Gimana Adil Ada apa setengah 7 Makanya aku yakin Enggak mungkin piala yang lain bro Kalau Liga Itali Enggak ada Aku ngerti Liga seri A Kan jam 1 Taruhan apa nih Biar yang ini Kamu Liga apa Aku nonton semua Italia ada Jam 6 Liga Opo Setengah 6 malah kadang ada Sore Enggak 6 sore Oh jam matem-matem loh Iya Biasanya Cam Madrid main-main Setengah Setengah 6 tuh jarang Setengah 6 tuh kadang ada Enggak ini maksudnya setengah 6 disini Iya Ya gak mungkin Setengah 7 deh Setengah 7 sering Eh setengah 6 Ya gak mungkin bos Nah ini Beda waktu kita dengan Italia itu jam berapa Apa Kita taruhan Ya gak mungkin Ya disana masih terang banget Panas Biasanya ada bayangannya gitu mas Bro Jam 2, 4, 5 Kita main disini itu Disananya itu main jam 7 Jam 8 Malem Malem Jam 2 Kan kita duluan Ya berarti jam 12 siang ya Gak masuk akal Gak masuk akal Jam 11 Jam 10 siang Tapi pernah live score Aku pernah Tonton Cari brosing Aku pengen ngerti ya Gak mungkin Kecuali piala yang lain Enggak Seria Aku sering soalnya nonton inter Berapa kali gitu Setengah 7 Angeli Angeli Kalau Itu tadi Apa Udah ada ini Inter ini Iya ada Dia gak pernah nonton Aku gak percaya Mungkin mas Mas Butut nontonnya Romato Enggak bro Jadwalnya kan selalu ngikutin Kalau pernah aku selalu ngecek Live score ya Live score Harus kalau Sumpah Gak usah pake sumpah bro Nanti habis ini Kita buktikan Karena tunjukin aku mana Oh iya Yang Apa Biaya pernikan gak jadi Taruhan biaya pernikan Oke Ini lagi main film apa Aku terakhir kemarin Ada dua Ada ratu sihir Yang punya mas Nugro Sama Sekawan limo Punya bayu sekat Yang ratu sihir Itu siapa Bintang Aduh Kenapa lupa Ini Morgan Sama Aduh Ya Allah Morgan Ini Dicari 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 Daripada salah Kok Diamuk mas Nugro Aku Kok susah Makin kesini Ingatannya ini mas Ingatannya uang Ratu sihir Rayhanun Morgan Rayhanun Sama Clara Bernadette Itu Untuk tayang layar lebar Layar lebar Semua Dua-duanya Oke Yang Ratu adil Apa Ratu sihir Ratu sihir Kalau Ratu adil Dian Sastra Ya udah tayang Itu seris kan Oke Yang Ratu sihir Ini ceritanya Tentang apa Ceritanya Tentang Aku Tidak 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 Tau Aku tahu Cuman Cuman mitos ini Aku baru tahu Gara-gara Aku main film ini Lawean Bau lawean Mas Puto Juga tidak tahu Ternyata ya Bau lawean Bau itu ini kan Orang Jawa Lawean itu Kalau tidak salah Ada tanda gitu Jadi Perempuan yang Sial Yang bawa Sial gitu Perempuan yang bawa Sial Anda adalah korban Kesialan Kebetulan enggak Disitu Jadi apanya Aku jadi ada Pemeran pendukung gitu Jadi Ceritanya tentang Perempuan itu Kerjanya di Pabrik WIC Nah aku jadi Pekerja WIC gitu Sama Mas Kukuh Kukuh Kudame Kudame Mas Kukuh jadi apa Pekerja disitu juga Kita trio gitu Emang sih mirip Mirip Emang cocok kan Cocok kan Di Kelowong Rogo kan ada Pak Brewi Yang satu lagi siapa Aduh lupa Pemain teater Jogja juga Anak Isi Anak Isi dulu Tapi umurnya di bawah Aku sama Mas Kukuh Oh Mas Kukuh Ikut main Itu ceritanya Soal itu Shooting di Jogja Jogja kemarin Satu lagi Sekawan Limo Sekawan Limo Berarti 45 ya Iya Sekawan Limo itu Ceritanya Sebenernya Ini tuh Orang 5 Eh sebenernya Cuman berempat Eh berlima Tapi salah satunya Itu sebenernya Bukan orang Anjing Marmut Enggak Enggak Kalau dulu kan Kan dulu ada Novel 4 Sekawan 5 Sekawan Oh iya Kan komennya Orangnya hanya 4 Yang satu kan anjing Timi atau siapa itu Nah ini dibalik Sekawan Limo Karena Premirnya itu tadi Ini 5 orang Tapi sebenernya Cuman 4 Karena satunya Itu bukan orang Marmut Tupai Hantu mas Hantu Horror Horror lagi Iya Gara-gara diajakin Mas Lugros itu Selanjutnya horror juga Loh Bayu Sekak Mas Bayu Sekak Bikin horror Bikin horror Ini pertama kali Dia bikin horror Horrornya ada lucunya Gak kalau dia Horror komedi Horror komedi Tapi serem Tapi serem banget Horror komedi itu apa ya Misalnya ya Agak lain tuh horror komedi Cuman Komedi horror ya Gak tapi komedi horror Sebenernya itu Ada sedikit perbedaan Komedi horror itu Sebenernya lebih banyak komedi Kalau horror komedi Lebih banyak horornya Kalau Bayu itu kayaknya Horror komedi deh Horror apa? Kunti Kunti Apa? Apa? Kunti Tapi kan Arief Didu kan meninggal Bang Arief Didu kan meninggal Kan meninggal beneran Jadi hantu kan Yang ini Yang koruptor Kan itu bener-bener Belas gak menakutkan Iya Makanya disebutnya komedi horror Karena memang ada cerita Horornya Nah kalau ini Horor komedi kayaknya Horornya bener-bener Horor tapi diselip-selipin Komedi Dikit-dikit gitu Kamu jadi hantu ya? Enggak Jadi Empat sekawan itu Empat sekawan itu Nah ini Berarti termasuk pemain inti ya? Iya Alhamdulillah Faktor utama lah ya? Alhamdulillah Ngeri bro Mainnya di Trenggale Trenggale Kok unik ya? Kenapa di Trenggale? Karena ceritanya naik gunung Dan disana banyak Disana banyak utang Kok ketawa terus mas? Betul Oh bukan ini naik gunung Kalau Trenggale Enggak Maksudnya Nyari set yang gampang Lah gunung itu lah Enggak mas Maksudnya yang belum 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 Apa ya Belum banyak dipake orang itu loh Nah Trenggale itu Bener-bener banyak hutan Banyak gunung Iya aku tau Dan hutannya tuh Dekat kota mas Jadi kayak 15 menit Itu tuh udah hutan Gitu Pernah ke Trenggale? Aku pernah penelitian disitu Berarti sering makan durian disana Pasti Kamu udah pernah makan Ininya belum Oh Apa makanan Ayam yang khas Trenggale itu Lodoh Lodoh Ayam Lodoh Nah Itu kayak Ini ya Tapi opor gitu ya Tapi beda Menurutku enak Lodoh Lodoh Oh syuting di Trenggale Iya Ngomong Lodoh Itu Tayang kapan bro? Kalau yang Ratus Sehir Mungkin tahun ini juga Tapi belum tau bulannya Kalau yang Sekawan Limoh Itu Juli Duluan mana kira-kira Ratus Sehir Dengan Sekawan Limoh? Mungkin duluan Yang berani ngeluarin duit Untuk Tayang Aku gak tau Kalau Sekawan Limoh Kan udah Jadwalnya Siapa tau Ratus Sehir juga Nanti tiba-tiba kan Bisa Tayang lebih dulu kan Oke Honorarium Pemain film Itu legit gak bro? Aduh Ya tergantung Nawarnya sih mas Enggak maksudku Dibanding Misalnya Mohon maaf Kalau misalnya Dengan stand up Gitu Lebih legit mana Ini kita ngomongin Bukan enak gak enaknya ya Honorariumnya ya Kalau Mungkin Dihitung dari Misalnya keluar tenaganya itu Stand up itu Cuman berapa menit Bayarannya ya Sebenernya lumayan Cuman kalau film itu Kalau dihitung Dipotong-potong Jadi per hari itu Sebenernya dikit Gak sebanyak stand up Tapi kan Sebulan Dua minggu Jadi yang bikin banyak Itunya Kalau stand up kan Belum tentu ada tiap hari kan Oke Itu paling Nah Kayak gini nih Kalau mulai udah lari segini kan Ibaratnya udah Udah kopling Udah gigi Dua tiga gitu kan Amin Mulai kayak gitu Udah ada tawaran film lagi Belum sih Kemarin Sempet ada yang nawarin Cuman Gak Gak deal aja Gak deal di harga Iya Udah mulai Ngasih harga Bos Ngeri Ya enggak Kan Iya kan memang harus begitu ya Apologi mau menikah Bro Makasih banyak bro Sudah mau mampir ke studio kami Sukses selalu Tadi filmnya yang akan tayang adalah Ratu Sihir ya Bukan Ratu Adil Karena Ratu Adil Dian Sastral Lalu Sekawan Limo Limo Dua-duanya Film horror Film horror Ya Sukses selalu bro Nanti kalau udah tayang Aku mampir sini ya mas Untuk promo boleh ya Boleh Boleh Oh maksudnya promo Iya Oh iya boleh Boleh Tentu saja Dengan senang hati Atau mas Putut mau Barang saya ke Jiro Luger Promo Jadi promonya mas Putut sama aku Jiro Luger Dan sukses selalu Kapan balik ke Jakarta Ah belum tau mas Ini aku ngalir aja sih Oke temen-temen Sampai ketemu lagi Dengan tamu kami selanjutnya Thanks bro Terima kasih Rampai ketemu lagi